Seorang ibu hamil dikabarkan meninggal dunia di atas kapal saat akan dirujuk dari Kepulauan menuju rumah sakit di Kabupaten Semenep. Suang ibu diduga kehabisan darah saat menjalani proses evakuasi. Inilah video amatir yang merekam seorang ibu, warga desa Tarebung, Kepulauan Sapudi, Kabupaten Semenep, saat berusaha ditenangkan oleh petugas kesehatan pendamping karena mengalami masalah dengan kandungannya. Diketahui ibu hamil tersebut bersama dua pendamping kesehatan dan keluarganya sedang dalam perjalanan untuk dirujuk ke RSUD Semenep karena memerlukan tindakan dan peralatan medis yang lebih lengkap dan mumpuni. Kabit Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Semenep, Elia Fardasah, membenarkan adanya pasien yang sempat akan dirujuk ke Semenep karena mengalami placenta perivia dan pendarahan dan meninggal dunia saat berada dalam perjalanan. Kasus ini merupakan kasus keempat sepanjang tahun 2022. Rata-rata rekomendasi rujukan karena HB pasien yang rendah, sementara fasilitas kesehatan di Kepulauan tidak mumpuni. Ini dari data, ini kehamilannya ketiga. Mesia kehamilannya kurang lebih mungkin 26 minggu. Itu mas kesehatan ini yang mendampingi? Ada dua bidan yang mendampingi. Dalam perjalanan itu sudah lengkap dengan prosedur secara rujukan sudah dilakukan oleh Puskemas Dayang dan kita apresiasi ke Puskemas Dayang untuk bergerak cepat dalam penanganan ini. Diakmosa sementara adalah perdarahan, perdarahan pada... Diduga placenta previa. Diduga placenta previa. Itu pada ibu.